Tujuh tanda anak manja, berulah saat anda menolak keinginannya Semua anak mungkin akan mengungkapkan kekecewannya saat anda menolak pemberian apa yang mereka inginkan Tapi anak manja umumnya menerimanya dan caranya lebih sulit Tak puas dengan apa yang dimiliki Anak-anak manja umumnya memiliki segala jenis mainan dan pakaian favorit Tapi itu tidak pernah cukup bagi mereka Mereka menginginkan lebih, lebih dan lebih banyak Egois Anak-anak manja cenderung egois Mereka tak terlalu peduli dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang lain di sekitarnya Anak manja lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain Anak manja lanjutnya merasa berhak mendapatkan perhatian secara khusus dari siapapun Tak sabaran Anak-anak manja umumnya tak sabar Kalau mereka menginginkan sesuatu Maka mereka ingin barang impian yang ada di depan matanya saat itu juga Biasanya lebih mudah bagi orang tua untuk menyerah mengikuti kemauan anak Daripada menunda permintaan anak Tidak menerima kekalahan Tak ada satupun anak yang merasa senang saat menerima kekalahan Namun bagi anak manja Mengelola rasa kecewa akibat kekalahan menjadi satu perkara yang sangat sulit Manipulatif Anak-anak manja dapat menggunakan taktik manipulatif Demi mendapatkan persetujuan dari apa yang mereka inginkan Mereka bisa saja berbohong atau mengadu domba orang tua satu sama lain Menurut dengan imbalan Anda perlu waspada jika anak sering menolak untuk melakukan hal-hal mendasar Seperti merapikan mainan atau menyikat gigi Anak manja umumnya akan mengikuti kata orang tua jika ada insentif yang diberikan Baik itu berupa uang ataupun hadiah barang baru Wallahu'alam bisawab